Masih penasaran di taman dengan rasa takut, dia pun mengarahkan senternya ke belakang. Tapi, yang herannya gak ada orang satu pun di sana. Pada akhirnya, dia melihat ada cahaya lampu di pinggir desa. Donnie dengan tergesa-gesa setengah berlari, dia menuju lampu yang terlihat di kejauhan. Jumpa lagi bersama Arman. Kali ini, Arman akan menceritakan yang membuat teman-teman terhibur dan mudah tertidur. Tanpa menunggu waktu berlama-lama, yuk kita saksikan cerita ini. Semua peralatan sudah disiapkan. Dari yang namanya senter yang sudah diisi penuh, sampai-sampai air minum serta rokok pun sudah disiapkan. Pada waktu itu, jam sudah menunjukkan jam 10 malam. Sebut saja Donnie. Donnie pun akan berangkat menuju ke sawah untuk mencari belut. Setelah berjalan 10 menit, sampailah Donnie di tengah persawahan. Dia melihat banyak cahaya senter di tengah sawah. Donnie pun tidak sendirian pada saat malam itu. Donnie berpikir, Wah, bisa-bisa saya nggak kebagian belut kalau ramai seperti ini. Dan Donnie pun segera menyalakan senter, masuk ke persawahan. Ya, dia pikir, lumayanlah. Walaupun banyak, mungkin masih ada sisanya. Tak berapa lama, dia mendapatkan dua ekor belut sebesar jempol. Cukup besar. Terbayang di benaknya, jika dia bisa mendapatkan belut lebih banyak, dia akan goreng dengan bumbu pedas. Pasti nikmat, pikirnya. Akhirnya, Donnie pun berpindah ke sawah berikutnya. Karena di sawah tersebut memang kalau malam hari itu banyak belut, dan dia memakai perangkap belut. Dia mendapatkan seekor dua ekor lagi. Tak terasa. Di tengah sawah, yaitu terus dia melewati, tanpa terasa, Donnie pun semakin jauh dari desanya. Dan Donnie melewati sebuah pohon di tengah sawah. Sebenarnya itu adalah sebuah kuburan tua. Yaitu berada di tengah sawah, dan itu sejak zaman dulu sudah ada. Tapi sekarang sudah berubah menjadi ladang. Di saat itu, Donnie tak merasakan keanehan saat melewati pohon tersebut. Padahal, banyak yang bilang bahwa di sana itu terdapat kuburan angker. Dan Donnie pun terus saja sibuk mencari belut. Setelah agak menjauh dari pohon tersebut, disinilah baru terjadi keanehan. Sawah yang Donnie lewati di awal, semuanya tergenang air. Tapi, Donnie belum merasakan keanehan. Donnie hanya berpikir, ah, itu paling-paling saluran air yang terbuka hingga persawahan terendam air. Jadi, Donnie pikir ya, itu hanya aliran air yang terbuka sehingga sawah-sawah merendam sehingga terjadi banjir. Akhirnya, Donnie pun pindah menuju sawah yang posisinya agak tinggi. Dengan harapan belum tergenang air. Sekian lama, Donnie berjalan. Dia belum juga melihat sawah yang tidak tergenang air. Donnie pun mulai merasa aneh. Kok, bisa air datang secepat ini? Dan, ini pun tidak biasa menurut Donnie. sejauh jangkauan cahaya senter, semua sawah-sawah tergenang air. Dia pun kesel dan berkata, Gimana mau dapat belut kalau semua sawah penuh dengan air? Itu kata Donnie. Sejauh mata memandang, tak ada para pencari belut yang lain. Dan Donnie pun sebenarnya heran. Ini teman-temannya pada kemana ya? Mereka yang pencari belut tadi kok terlihat sudah tidak ada. Sebenarnya Donnie itu sudah mulai dihantui merasa takut. Keinginannya untuk segera pulang. Tetapi, ini di tengah persawahan. Donnie bingung menentukan arah pulang. Karena, yang dilihat semuanya sawah berisi air. Pada akhirnya, dia melihat, ada cahaya lampu di pinggir desa. Donnie dengan tergesa-gesa setengah berlari. Dia menuju lampu yang terlihat di kejauhan. yang mengherankan, dia berjalan tidak sampai-sampai menuju cahaya lampu tersebut. Padahal, perasaan Donnie belum jauh dari desa tempat tinggal dia. Dan, setelah cukup lama berlari, akhirnya, sampailah Donnie di tempat lampu itu. Oh, pikir Donnie, ternyata, ini lampu rumah penduduk. Tapi, rumah siapa ya? Rasanya, menurut Donnie, ini bukan desanya. Akhirnya, dia, bertemu dengan laki-laki yang sedang berjalan dengan membawa senter. Dan, Donnie pun bertanya pada laki-laki itu. Lalu, menurut laki-laki tersebut, bahwa Donnie nyasar sangat jauh dari desanya. Makanya, lama sekali dia berjalan dan tidak sampai-sampai. Akhirnya, Donnie diantar pulang dengan sepeda motor dan akhirnya sampailah dia di rumah dengan baju yang basah dan berkeringat karena mengejar cahaya lampu yang tak sampai-sampai tersebut. Dan Donnie pun mengucapkan terima kasih kepada laki-laki yang telah mengantarkan ke tempat desanya tersebut. Malam berikutnya, Donnie itu tidak ada kapoknya dan memang dia berniat mencari belut kembali. Dia sebenarnya merasa takut dengan kejadian di waktu itu. Dia agak trauma juga sehingga Donnie mengajak temannya untuk menemani mencari mencari belut. Tetapi, karena temannya tidak bisa menemani mencari belut, karena mungkin lelah setelah seharian bekerja, yaitu temannya bekerja di sawah, akhirnya Donnie berangkat sendiri tepat jam sembilan malam. Tapi, kali ini Donnie menghindari tempat yang kemarin. Karena masih trauma, dia berpikir pasti tidak akan terjadi apa-apa. Jadi, dia melewati tempat yang berbeda. Memang banyak sekali setiap malam pun para pencari belut di malam itu. Dan, Donnie pun mulai turun ke sawah mencari belut. Dan, di saat itu memang banyak sekali para pencari belut. Dan, saat mulai mendekati pohon di tengah sawah, Donnie sengaja berbelok ke arah utara supaya tidak melewati tempat itu lagi. Donnie berpikir sudah aman dan dia tenang dan Donnie pun sibuk mencari belut. Donnie memotong jalan agar cepat sampai ke desanya. Saat memandang ke depan, wah aman dia bilang, tinggal sedikit lagi sampai ke desanya. Kembali Donnie sibuk mencari belut dengan mengelilingi tiap-tiap sawah. Tapi kali ini Donnie melihat ada warna belang-belang hitam putih. Donnie waktu itu sadar itu adalah ular weling. Tapi yang mengherankan dia itu mencari kepala ular itu tapi tak terlihat. Karena ular weling itu suka mengejar kalau melihat cahaya kalau melihat cahaya dan Donnie sebenarnya paling takut sekali dengan ular. Dia kaget seketika ular tersebut sangat panjang dan panjangnya kira-kira hampir 15 meter. Dia heran kok ada ular weling sepanjang ini. Dan dia baru pertama kali melihat ular weling sepanjang itu. Donnie senter untuk memastikan di mana letak kepala ular tersebut. Di sekelilingnya itu gelap. Ada lampu senter. Para pencari blot tetapi sangat jauh sekali. Akhirnya di tengah ketakutan yang amat sangat Donnie pun berkata Mbah maaf nih cucumu cuma cari belut jangan diganggu ya Mbah Namun yang mengherankan seolah-olah ular tersebut mengerti yang diucapkan oleh Donnie. Tiba-tiba ular tersebut bergerak pergi. Ya agak lama baru kelihatan ekornya saja. Tapi yang mengherankannya tidak terlihat kepalanya yaitu kepalanya ada dimana. Donnie buru-buru pulang ke rumah lari ngambil langkah seribu jantungnya masih bergebar gak karuan dan Alhamdulillah dia masih diberi keselamatan. Sampailah Donnie di rumahnya. Nah di lain hari Donnie hendak mencari belut lagi. Dia sudah tidak tahan karena berhari-hari dia tidak mencari belut karena masih trauma sekali. Karena itu memang hobinya. Tapi sekarang dia pergi ke arah timur di arah yang berbeda yaitu menuju ke timur desa tempat dimana sebenarnya tempat tersebut masih cukup angker. Dia berpikir semoga kali ini tidak ada gangguan lagi karena dia lewat tempat yang berbeda lagi. Selepas tengah malam Donnie bersiap-siap berangkat. Sudah lama sekali Donnie tidak mencari belut karena masih trauma akan kedua tempat yang pernah dia alami tapi kali ini dia akan mencari belut di tempat yang berbeda juga. Donnie akan mencari belut ke arah timur dari desanya semula. Sebenarnya tempat yang akan dilaluinya tersebut memang lebih seram dan angker bahkan. Tetapi ya karena hobinya itu dia nekat hendak berangkat juga. karena banyaknya para pencari belut di sana maka Donnie memutuskan hendak berangkat jam sebelas malam. Itu dilakukan agar tempat pencari belut itu sudah agak sepi. dan dia pun berpikir mungkin dia akan lebih bisa konsentrasi agar mendapatkan hasil yang lebih banyak. Mulailah Donnie pergi ke arah timur untuk mencari belut dengan perangkapnya. sebenarnya dia sedikit takut sebenarnya dengan kedua kejadian kemarin itu. Di dalam hatinya dia sangat takut dan ragu tapi setelah di sawah hilang semua rasa takutnya yang ada hanya kesenangannya mencari belut menggunakan perangkap tersebut. sedang asik-asiknya mencari belut tiba-tiba ada bau yang mengganggu hidungnya dia mencium bau kemenyan yang dibakar. Sebenarnya dia heran kok ada orang malam-malam di sawah merokok kemenyan karena baunya itu terlalu dekat dengan dia. Masih penasaran ditambah dengan rasa takut dia pun mengarahkan senternya ke belakang tapi yang herannya gak ada orang satu pun di sana. Akhirnya Donnie membiarkan dan tidak menghiraukan hal itu dia pun tetap lanjut mencari belut. Ah paling-paling hanya orang yang ronda yang lewat. Akhirnya Donnie membiarkan saja dan tak menghiraukan lagian dia pikir juga sudah biasa orang merokok kemenyan di desanya. Tapi semakin lama bau kemenyan itu semakin menyengat. Masa sih ada orang merokok di sawah? Donnie akhirnya pindah ke tempat sawah yang berbeda. karena sebenarnya dia iseng dan dia merasa takut juga. Tetapi bau itu masih tercium dan semakin menyengat. Tak lama kemudian terdengar suara seperti suara ular cobra yang menyemburkan bisa. Jadi Donnie itu memang paling takut dengan ular. Apalagi yang berbisa segera dia menyoroti lampu senter ke arah suara itu. Suara itu mendesis seperti menyemburkan bisa. Saat cahaya lampu senter menyorot ke arah suara itu terlihat ada sesuatu yang membuat yang gemetar seketika dan takut yang amat sangat luar biasa. Ternyata setelah dia senter ada sesajen di pojokan sawah dan dia baru sadar bahwa ini malam Jumat Kliwon memang kadang-kadang di desa itu masih ada orang yang meletakkan sesajen di pematang sawah yang dianggap masyarakat di sana paling angker. Tapi kalau hanya cuma sesajen itu hal biasa bagi Donnie. Tapi dia melihat ada yang melingkar di tengah-tengah sesajen yaitu ular yang sangat besar dan di kepalanya seperti ada mahkota yaitu ular yang sangat besar itu ada mahkotanya di melingkar di kepalanya dan ular tersebut matanya itu mengarah kepada Donnie yaitu dengan tatapan yang marah sekali yaitu dengan mata yang merah sekali sampai terlihat sinar memancar dari matanya tersebut sementara ular tersebut menatap Donnie dengan matanya merah akhirnya Donnie kemetal juga langsung saja Donnie di dalam hatinya membaca doa yang Donnie bisa sambil memejamkan mata karena rasa takut seperti itu bulu kuduknya pun merinding seketika itu juga waktu itu Donnie buka matanya lagi setelah membaca doa-doa tersebut dan anehnya ular itu masih di tempat semua dan tidak beranjak pergi Donnie pun berinisiatif untuk berkomunikasi dengan ular tersebut sambil berkata numpang lewat ya mbah lalu perlahan-lahan Donnie berjalan pelan-pelan agar ular tersebut tidak menyerang sambil gemetar sekucur tubuhnya dia berjalan dan dia pun tidak berani untuk menengok ke belakang akhirnya sedikit agak menjauh dari sesadian tersebut dan ular itu pun akhirnya tidak terlihat lagi tetapi anehnya sekitar lima meter dari ular tersebut berada di area tersebut itu anehnya banyak sekali belut yang ada di sana dan padahal padahal itu karumnya sudah terisi penuh dengan belut disinilah dia mulai mencium ada bau harum yang sangat mengganggunya yaitu bau bunga melat langsung langsung saja bulu kuduk doni itu meremang merinding dengan seketika doni terus berjalan untuk mencari belut padahal karumnya itu sudah terisi penuh tapi yang mengherankan berjalan kemanapun doni bau harum itu terus mengikutinya yaitu bau bunga melati dan kali ini bau harum bunga melati tersebut diiringi dengan suara ketawanya seorang wanita tanpa basa-basi dia pun lari dengan rasa takut yang amas sangat sampai lupa karung yang berisi penuh dengan belut tersebut terlepas itu saking beratnya tapi dia merasa bahwa karung itu dia bawa sambil berlari kencang dia itu menabrak apa yang ada di depannya baik itu pohon-pohon kecil maupun batu-batuan suara ketawa itu terus mengiringi doni berlari dan akhirnya sampailah dia di tengah desa dan doni pun baru berhenti berlari dengan napas tersengal-sengal dan seketika dia baru teringat bahwa belut yang dia dapat tadi itu tertinggal entah dimana dan dia lupa tidak menutup karung tersebut kita akhiri saja cerita ini dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari isi cerita ini dimana kita jangan jadi orang yang serakah semoga video ini dapat menghibur teman-teman dan teman-teman bisa mengambil hikmah dari cerita ini cerita ini diangkat dari cerita kisah nyata yang dialami oleh salah seorang penulis di media sosial Arman pamit undur diri untuk kembali menceritakan kisah-kisah mistis yang membuat teman-teman sulit tertidur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax